hai oke Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Budi Carlo di channel IT by Carlo pada pembahasan kali ini saya akan membahas kita akan membahas mengenai SQL tuning performance untuk programmer dan DBA Hai tutorial ini atau presentasi ini adalah saya berdasarkan pengalaman saya yang saya rangkum seringkas di dalam presentasi kali ini atau pembahasan kita kali ini Hai dimana selama sekitar sembilan tahun sebelum saya menjadi DBA jadi saya saya sekitar beberapa sembilan atau sepuluh tahun menjadi programmer dari mulai Java php tv.net isp.net Hai dan beberapa termasuk si Cobol dan beberapa programming lainnya Hai saya mengalami awal-awalnya ada memang mengalami beberapa kendala mengenai SQL tuning ya sampai beberapa tahun kemudian baru saya mulai menjadari bahwa sangat penting SQL tuning itu untuk programmer kemudian setelah itu setelah saya sembilan tahun 10 tahun menjadi programmer dan saya beralih atau pindah menjadi seorang DBA yang sampai saat ini udah sekitar sama sekitar 10 tahunan sebagai DBA dan walaupun memang saya sudah sedikitnya saya sudah mulai mengetahui mengenai SQL tuning tapi masih yang sebatas simple-simple saja gitu jadi akhirnya dari pengalaman saya sebagai DBA dan saya mempelajari dan mendapat baik online maupun offline di Oracle University dan akhirnya saya mulai bisa mengerti apa itu SQL tuning ya jadi memang tutorial kali ini adalah untuk programmer dan DBA jadi ringkasan dan pengalaman saya selama sembilan atau seampir 10 tahun jadi programmer ditambah dengan pengalaman saya sekitar 10 tahun menjadi DBA mudah-mudahan tutorial ini atau pembahasan ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang memang ingin mendalami SQL tuning performance terkhusus untuk Oracle SQL database walaupun bisa juga digunakan untuk database lainnya konsepnya sama saja sih secara konsep ya ada pun objektif kita pada pembahasan kali ini adalah pertama adalah what is SQL tuning kemudian very quick side SQL tuning apa aja salah-salah sebelum kita mencoba untuk tuning SQL kemudian tipe-tipe SQL tuning apa aja kemudian tas di dalam SQL tuning apa aja urutan-urutan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan tuning SQL kemudian apa itu sih automated SQL tuning tool dan apa juga yang dimaksud dengan manual SQL tuning tool jadi ada yang otomatis ada yang secara manual ya kemudian yang terakhir ada SQL tuning tips jadi tip-tips untuk programmer maupun DBA yang memang ingin tuning SQL nanti kita saya akan rangkum ringkas beberapa tip-tipsnya walaupun itu enggak sebagian saja tip-tipsnya ya banyak sekali tip-tipsnya tapi itu paling-paling tidak bisa merefresentasikan tip-tips yang diperlukan pada saat kita tuning SQL masuk kepada slide pertama yaitu what is SQL tuning SQL tuning adalah iterative proses adalah proses yang berkelanjutan ya untuk improving SQL statement performance jadi kita jadi proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan SQL performance gitu dimana untuk memenuhi to meet specific measurable and achievable goal jadi kita punya target tertentu untuk men-tuning sebuah SQL jadi misalnya katakanlah saat ini jadi kita target kita query ini atau SQL ini itu harus running di bawah 5 detik misalnya atau di bawah 10 detik atau mungkin di bawah 1 detik bisa nah itu itu target kita ya nah tapi saat ini query query tersebut lama gitu sekitar 5 menit atau 10 menit nah jadi target kita dari 10 menit atau 5 menit kita akan ubah menjadi 10 detik atau 5 detik atau mungkin 1 detik gitu jadi itu maksud dari XL tuning ya ada pun purpose lainnya itu untuk reduce user response time jadi pada saat sebagaimana tadi kita bahas pada saat didapati query tersebut atau SQL tersebut misalnya 10 atau 5 menit jadi kita berusaha ingin menurunkan prosesnya gitu jadi pada saat kita query dan kita patching data kita query data kita berharap di bawah 1 detik atau paling tidak di bawah 5 detik query tersebut hasilnya datanya sudah bisa di patch sudah bisa di retrieve sudah bisa ditampilkan tapi karena ada sesuatu hal jadi sampai saat ini data tersebut belum sehingga kita memerlukan SQL tuning gitu jadi itu purpose nya untuk menurunkan respon time ya reduce respon time jadi yang itu yang kedua ada pun purpose lainnya adalah SQL tuning itu adalah untuk improve true food ya true food maksudnya adalah least amount of resource necessary to process all rows jadi dengan sedikit resource yang dipakai query tersebut sudah bisa didapat atau ditampilkan datanya contohnya misalnya misalnya kita ada sebuah query atau sebuah SQL statement yang kita jalankan apakah itu select atau insert atau update misalnya makan memori terlalu banyak gitu atau katakanlah proses itu running tadinya memori 30% tiba-tiba naik menjadi 60% nah kita ingin menurunkan agar memori yang digunakan itu sedikit sekali atau CPU nya misalnya proses tersebut tiba-tiba CPU nya dari awalnya cuma CPU yang digunakan kita misalnya mempunyai katakanlah ada 16 core atau 32 core CPU ya tapi pada saat tidak ada SQL atau query tersebut tidak berjalan tidak running mungkin mungkin cuma 7 atau 5 saja yang dipakai tapi pada saat proses atau SQL tersebut dijalankan dia makan 3 atau 4 atau bahkan 6 misalnya 6 CPU 6 core sebenarnya jadi kita berusaha untuk menurunkan resource gitu jadi kalau di oracle dibilangnya cost nya cost nya kita reduce cost gitu berikutnya adalah pre-requisite SQL tuning apa sih persyaratan gitu agar kita bisa tuning SQL pertama yaitu kita harus understand application design jadi kita harus mengerti desain aplikasi flow aplikasi itu seperti apa terutama ya ini untuk programmer dan DBA jadi terutama sekali ini untuk programmer programmer itu harus benar-benar mengerti memahami flow dari sebuah aplikasi atau aplikasi desainnya kalau untuk di DBA atau database administrator itu yang lebih penting dia dari sisi data model jadi data model atau use case atau entity relationship jadi nanti kita di slide berikutnya akan digambarkan apa itu data model jadi sebenarnya understand application design atau flow di application ini sangat penting sekali baik untuk programmer maupun untuk DBA ya yang kedua adalah understand SQL execution efficiency jadi seorang programmer ataupun seorang DBA ini terutama pada saat development ya sebelum masuk ke production seorang programmer itu harus benar-benar mengerti atau pemilihan dari SQL yang dia buat gitu jadi dia harus benar-benar paham SQL itu nanti pada saat dijalankan itu seperti apa gitu maksudnya dia akan impact ke database seperti apa dan prosesnya lama atau cepat gitu jadi nanti di slide-nya berikutnya akan ada penjelasan apa itu understand SQL execution efficiency jadi intinya si programmer terutama pada saat di development dan pada saat di production kan itu tanggung jawab DBA jadi benar-benar di development pun seorang developer atau programmer yang sedang yang akan membuat query-nya itu harus benar-benar mengerti dulu SQL yang simple bagus dan efisiensi gitu dan nanti pada saat di production begitu juga dengan DBA database database DBA harus benar-benar mengerti apakah SQL yang telah dibuat oleh programmer ini telah efisien gitu kalau memang belum ya mau nggak mau harus dirubah menjadi se-efficient mungkin atau se-simple mungkin gitu tapi kalau sudah masuk ke production memang agak sulit karena kita harus ke ini dulu kita harus kita harus pindah ke dari production kita ke ke QA atau ke deployment dulu gitu memang agak sulit sih kalau seperti itu ya berikutnya adalah kita lanjutkan yaitu mengenai knowledge of database architecture gitu jadi seorang ini tidak programmer maupun DBA itu harus mengerti apa itu database architecture tapi yang mandatory banget ini adalah nanti ke DBA ya kalau untuk programmer dia harus mengerti tapi sebatas prosesnya pada saat query itu itu dijalankan dan tidak comprehensive seperti DBA jadi sebatas pada saat query jalan dan prosesnya di memory itu seperti apa gitu jadi pada saat query data prosesnya di memory seperti apa terus mengakses data seperti apa dan sampai datanya nanti ditarik itu proses pendapat tapi secara general dia harus mengerti seorang programmer harus mengerti ini knowledge of database architecture dan terutama sekalanya untuk DBA DBA itu harus benar-benar mengerti adalah architecture secara keseluruhan baik itu secara instant atau memorinya baik secara physical disknya itu disknya terus ada juga parameter-parameter database-nya seperti apa terus dia punya structure datanya seperti apa selain itu juga apakah konfigurasi di operating systemnya sudah beneran banyak sekali memang architecture database yang harus dipahami oleh seorang DBA tapi tidak menutup kemungkinan juga seorang programmer harus mengetahui juga karena pada saat di deployment seorang programmer harus mengetahui pada saat dia membuat sebuah query dan menjalankannya dia harus sedikitnya mengerti flow-nya penarikan data itu seperti apa atau penulisan data itu seperti apa gitu yang keempat adalah knowledge of SQL dan PL SQL jadi benar-benar mengerti SQL itu adalah mandatory untuk seorang programmer dan DBA ya jadi tanpa memahami SQL dengan baik misalnya 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 apa itu DDL apa itu data definition language apa itu data manipulation language terutama kali untuk programmer termasuk PL SQL ya procedural language structure query language itu apa jadi itu mandatory untuk programmer dan juga untuk DBA oke walaupun untuk DBA mungkin PL SQL masih bisa tidak terlalu memuasai tidak mengapa tapi untuk seorang programmer SQL dan PL SQL harus dikuasai begitu juga kalau memang dia memegang misalnya selain database oracle ya misalnya untuk SQL Server Microsoft SQL Server dan Sybase itu dia memakai namanya Transact SQL dan itu harus menguasai juga Transact SQL jadi memang benar-benar tidak sebatas SQL saja tapi di luar SQL yang lebih comprehensive PL SQL Transact SQL harus dikuasai juga kemudian knowledge of SQL tuning tool jadi tool-tool yang akan digunakan untuk tuning itu apa aja gitu jadi nanti di slide berikutnya akan dijelaskan apa itu misalnya explain plan apa itu tracing apa itu pakai AWR apa itu ADD dan banyak lagi tool-tool tool-tool yang akan digunakan untuk tuning SQL ini adalah contoh data model jadi paling minim seorang programmer atau seorang DBA bisa melihat table relation atau di data model kita bisa melihat table relation atau data model jadi ini bisa di dari SQL developer kita bisa mengambil data model atau mungkin dari Erwin Erwin itu ER tool jadi entity relation diagram tool namanya Erwin itu bisa juga mengambil data tapi dari SQL developer pun sudah cukup kita bisa menampilkan seperti ini ya berikutnya adalah berikutnya adalah mengenai SQL execution efficiency gitu jadi apa sih SQL eh sebelum sorry sebelum kita masuk ke SQL execution efficiency mungkin ada baiknya kita perlihatkan bagaimana melihat data model gitu karena ini memang penting data model jadi pada saat seorang programmer seorang DBA itu harus bisa melihat data model seandainya kita pun tidak ada Erwin tool ya RIR diagram kita bisa pakai SQL developer nah ini contohnya kita di SQL developer ya pada saat kita ini di skema atau user HR kita akan lihat table employee kita lihat table employee ini adalah kolomnya kemudian datanya nah kita bisa klik di sini model ya seperti ini ini adalah data model ya jadi sebisa mungkin programmer dan DBA bisa mengakses data model atau table relationnya untuk bisa memahami application design atau atau flow dari aplikasi seandainya ada technical document yang membahas mengenai flow dari aplikasi atau technical document mengenai application design itu lebih baik lagi sehingga kita mempermudah kita pada saat kita troubleshooting dan tuning SQL dan tuning database secara keseluruhan ya oke kita balik lagi ke pembahasan slide selanjutnya jadi ini data model kemudian selanjutnya adalah SQL execution efficiency apa itu SQL execution efficiency adalah dimana contohnya pada saat kita select membuat sebuah query atau sebuah SQL statement kita harus selective dalam pemilihan kolom-kolomnya contohnya misalnya pada saat select contohnya disini adalah select all from employee kita sebisa mungkin harus avoid ini avoid this jadi kalau memang kita perlu query kolom yang banyak kita akan define saja misalnya select disini employee ID koma last name koma first name koma misalnya department ID from employee table itu lebih bagus tapi kalau select all from employee kalau itu tablenya sedikit memang itu tidak terlalu impact ke database ke performance tapi pada saat table tersebut cukup besar dan besar itu akan impact sekali ke database performance kemudian yang kedua adalah penggunaan by and variable kalau di programming coding kita biasa memakai namanya pakai parameterize jadi kalau coding yang bagus itu kita selalu menggunakan parameterize kenapa kok kita harus pakai variable dan parameterize ini adalah untuk menghindari avoid hard parsing jadi hard parsing itu adalah sebuah proses dimana database harus mencari explain pane yang bagus lagi beberapa explain dicoba dan yang terbaik itu nanti akan ditarik lain jadi contohnya seperti ini jadi misalnya ada select employee id last name first name department id from employee where department id dia memakai bind variable department id ini kalau untuk di query ya SQL statement tapi kalau untuk di coding misalnya kita pakai di java atau c atau c bisa kita harus menggunakan parameterize jadi biar nanti kenapa kita harus pakai parameterize karena pada saat kita pakai parameterize query pada saat kita jalan query ini sekali memang dia akan ada hard parsing gitu tapi setelah yang kedua kali dia akan namanya soft parsing soft parsing itu ada sudah ada di share full share full jadi udah ada di memory sehingga tidak membebankan database untuk plan lagi cari-cari lagi datanya dia dari database tarik lagi ke memory dan di memory dilempar lagi ke user ke ke aplikasi ini kenapa pentingnya penggunaan bind variable atau parameterize di coding kemudian yang ketiga adalah avoid penggunaan or not and like di where pada saat kita membuat sebuah query pada saat ada or not atau like itu mau gak mau nanti dia akan full table scan kalau datanya kalau table nya kecil itu gak jadi masalah tapi kalau datanya cukup besar dan apalagi datanya besar sekali ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga akan memberatkan proses database dan query tersebut akan tidak efisien lagi ini adalah contoh pada saat memang kita bisa menghindar misalnya where department ID di 30 or 80 nah sebaiknya kita where department ID in saja dibanding kita pakai or atau not kalau dipakai not pun dia akan full table scan begitu kalau like sama dia akan full table scan makanya sebisa mungkin kita menghindari or not atau like kemudian ada inner join if possible kita pakai inner join jangan menggunakan left outer join atau right outer join sebisa mungkin inner join kalau itu memang tidak bisa dihindari ya tapi kalau memang bisa kita sebisa mungkin pakai inner join pada saat kita sub query juga kita pakai in pada saat driving table nya itu kecil ada di table yang kita cari in maka itu kita pakai in tapi pada saat table yang besar itu kita pakai exist jadi where exist kalau ini in in apa jadi memang untuk lebih simple nya seperti ini contohnya kalau menggunakan inner join ini adalah beberapa SQL execution efficiency beberapa ini cuma sedikit saja dari beberapa SQL execution efficiency nanti di slide berikutnya juga akan ada tip-tip untuk SQL yang bagus itu seperti apa ini hanya sebagian kecil saja kemudian memahami database architecture itu sangat penting bagi seorang programmer maupun DBA kalau untuk programmer mungkin dia cukup memahami SGA itu apa proses-prosesnya misalnya buffer case shareful apa itu semudian PGA cukup sampai disitu saja sedangkan untuk DBA itu harus memahami benar-benar memahami semuanya termasuk proses-prosesnya apa saja seperti S-mon P-mon DB writer log writer checkpoint recovery termasuk di physical ini yang di bawah adalah ini di atas ada memory memory area atau kita panggil instant database yang di bawah ini adalah disk area gitu jadi physical area kalau untuk seorang DBA dia harus benar-benar memahami yang di disk area juga apa itu table space itu data file-nya data file dimana saja parameter file-nya apa saja control file-nya disimpan dimana saja password archive log juga dimana saja dan housekeeping-nya seperti apa itu harus benar-benar menguasai semuanya kalau untuk database architecture tapi sekali lagi untuk seorang programmer dia harus paling tidak menguasai di bagian memory instantnya jadi pada saat user atau developer ingin akses atau query data pacing data maka dia akan data tersebut dilihat apakah sudah ada di buffer cage atau belum gitu kalau misalnya query tersebut memang sudah pernah dijalankan dan memang ada di shareful dan datanya masih ada di buffer cage maka query tersebut akan ditarik dari buffer cage sehingga query tersebut tidak perlu hard parsing hard parsing itu nanti ada sebuah proses checking dan dia akan nanti narik ke data file jadi akan ada beberapa proses proses dan akan lama atau memberatkan sistem kemudian ini adalah selanjutnya adalah stage of SQL processing dimana proses pada saat ada query ini contohnya ada sebuah query ya ada sebuah SQL statement misalnya kita select all from table employee kita akan ada sebuah statement ingin akses data table employee proses seperti apa sih proses pertama dia akan sintag check apakah penulisan selectnya sudah benar contohnya apakah promnya tidak terbalik PORM jadi form instead of prom kalau memang sudah benar sintagnya maka selanjutnya step ketiga dia akan melihat semantic check semantic check itu dia akan melihat apakah owner dari table employee ini siapa gitu owner siapa aja misalnya kalau memang table nya hanya satu owner nya kita bisa hanya bisa cukup from table underscore IMP tapi kalau memang table underscore IMP ini ada dua table yang sama dan dengan ownership atau pemilik owner nya beda maka kita harus disini harus diberikan misalnya owner nya satu sis atau hr hr dot table tbl underscore IMP dan satu lagi misalnya table ini milik Abdul gitu jadi Abdul dot sebagai skema nya atau user nya tbl underscore IMP nah ini berhubung table underscore IMP ini hanya satu user pemiliknya jadi kita cukup men namanya saja tanpa perlu menyebutkan owner nya atau skema nya apabila semantic check sudah lolos tidak ada kesalahan tidak memang sudah benar maka proses selanjutnya adalah dia akan melihat ke shareful shareful nanti di slide selanjutnya akan diperlihatkan bagaimana proses di shareful itu kalau memang query ini sudah pernah dijalankan dan terutama yang pakai-pakai bind variable ya bind variable maka select all from table ini sudah ada disini di shareful sehingga proses selanjutnya adalah dia tidak perlu melakukan optimization dan role source generation lagi jadi ini dinampakan soft parsing jadi pada soft parsing dia langsung eksekusi query ini atau statement ini jadi query langsung execution dan tanpa melewati tahap kelima dan keenam tahap kelima ada optimization dimana dia generation of multiple execution plan jadi beberapa plan dianalisa oleh database engine mana yang lebih bagus dan lebih efisien setelah itu setelah didapatkan lalu dia raw source generation jadi dia akan mengambil raw-rawnya apa aja recordnya apa aja dan selanjutnya karena memang sudah lima enam selesai sehingga menjalankan proses ketujuh yaitu execution jadi jadi ini adalah kalau memang kita ada share proses tersebut sudah ada di share pool check maka dia hanya melakukan stop parsing gitu sedangkan kalau memang belum ada maka dinamakan ini hard parsing gitu jadi dia hard parsing harus melihat ke datanya yang ada di data file adanya di table space jadi dengan stop parsing itu udah lebih cepat karena data sudah ada di memory dan tinggal di di kembalikan saja ke user atau aplikasinya sedangkan pada saat belum melakukan hard parsing dan memang tidak ada di memory karena tidak menggunakan bind variable ataupun parameterized decoding maka proses tersebut atau query tersebut akan melalui proses yang agak lebih beberapa step lagi sebelum dia akan memproses query tersebut selanjutnya ini adalah penjelasan share pool check jadi apa sih yang tadi yang step keempat itu share pool check jadi pada saat ini adalah misalnya ada seorang user ingin update dia prosesnya melalui pga pga itu private global area jadi di SQL work area nya si user ini misalnya dia ada session memory nya 3967354608 sorry dan nanti dia akan ngecek dulu ke library cache di share pool itu ada namanya library cache query-query yang telah dijalankan dengan menggunakan bind variable ataupun parameterized kalau decoding pada saat sudah ditemukan maka dia langsung dibalikkan datanya sudah ada lalu dari buffer buffer cache data tersebut dibalik lagi ke client jadi tanpa melalui pengambilan data ke data file atau ke table space ini akan lebih cepat sekali jadi dibandingkan kalau dia harus mengakses ke data lagi dia akan cari di disk mana lalu dibalikin lagi ke memori dan memori masuk lagi ke pga dan balik ke user ini ini ilustrasinya bagaimana kalau ada proses sebuah SQL melalui soft parsing dan hard parsing ini ada soft parsing karena ada datanya sudah ada di library cache atau di share pool atau di memory sehingga data tersebut tinggal di dikembalikan ke user yang request selanjutnya adalah SQL knowledge SQL dan VL SQL sebagaimana dijelaskan sebelumnya untuk seorang programmer maupun DBA itu harus benar-benar menguasai SQL SQL itu apa sih ini termasuk DDL dan DML DDL data definition language apa itu drop table apa itu create table apa itu select grand access revoke select revoke update to user ini jadi benar-benar benar-benar harus menguasai gitu jadi SQLnya apa aja DDLnya apa DML data manipulation language seperti select insert update user menguasai ya jadi benar-benar harus dikuasai oleh seorang programmer dan DBA ini benar-benar mandatory kemudian ini contoh-contohnya saja create table insert select from delete table ya dan berikutnya ada PL SQL apa itu prosedur apa itu package apa itu kursor kalau di PL SQL itu ada kursor ada dan variable variable termasuk ini adalah block untuk declare variable untuk ini contohnya adalah variable declaration ya kalau untuk comment kita bisa memakai dua dash seperti ini atau kita bisa slash dan asterik ya kalau dalam di PL SQL itu untuk menampilkan datanya ini jadi untuk seorang programmer yang memang mau tidak mau memakai PL SQL terutama untuk di Oracle database mau tidak mau harus menguasai PL SQL paling tidak apa ya semacam general gitu general atau standar PL SQL itu apa aja walaupun tidak terlalu dalam kecuali kita memang develop PL SQL seperti contohnya kita membuat prosedur membuat package nah kita harus benar-benar menguasai apa itu PL SQL ya prosedur package kursor dan termasuk exception itu apa aja dan sebagainya berikutnya adalah SQL Tuning Tools sebenarnya SQL Tuning Tools itu apa aja gitu SQL Tuning Tools SQL Tuning Tools pertama adalah explain plan kita nanti akan saya demokan presentasikan mengenai penggunaan explain plan seperti apa kemudian penggunaan auto trace terus seperti apa ini benar-benar yang untuk manual ya kategorinya manual jadi kita pada seorang programmer di pada masa deployment belum masuk production dia harus bisa meng-explain plan atau auto trace query tersebut seperti apa gitu prosesnya diakses datanya seperti apa diantara kita pakainya explain plan dan auto trace ya sedangkan pada saat untuk yang otomatik kita nanti bisa melihat di AWR automatic workload repository dan ADDM ADDM itu adalah automatic diagnostic monitor jadi AWR dan ADDM ini adalah otomatis sudah ada di engine oracle jadi kita tinggal mengambilnya saja gitu atau meng-collectnya collect datanya saja collect AWR dan ADDM termasuk AESA ya active session history itu tinggal ambil saja kalau explain plan auto trace ini adalah manual kita yang jalankan seorang programmer dan DBA melakukan explain plan dan auto trace sedangkan ADDM AWR dan AESA kalau di programmer di development server database development server mempunyai akses ke AWR ADDM dan AESA sebaiknya meng-collect atau mengambil datanya sendiri kalaupun tidak punya-munya akses bisa request ke DBA untuk collect AWR ADDM AESA jadi untuk mengetahui pengguna SQL yang sedang running atau yang telah running di database itu yang loadnya tinggi apa saja jadi atau yang loadnya bagus itu nanti bisa terlihat di AWR dan AESA sedangkan ADDM itu lebih ke rekomendasinya jadi pada saat sudah data di AWR ini dan AESA oleh ADDM nanti akan dianalisa gitu dianalisa nanti ADDM akan mengeluarkan advance-advice gitu jadi sebaiknya misalnya SQL ini dirubah jangan ini terlalu berat gitu makan resource terus misalnya harus create index harus create MV materialize view dan lain sebagainya sedangkan yang selanjutnya adalah data dictionary ini adalah penting data dictionary ya kenapa? karena data dictionary itu kita main mungkin di SQL plus memang ini mandat kalau untuk programmer kalau pun memang mau ke data dictionary itu lebih bagus lagi tapi ini mandatory untuk DBA harus menguasai data dictionary misalnya melihat di table-table atau view long off gitu yang long off itu adalah proses-proses yang lama sekali kita akan akan ke trap di fee dollar long off gitu kalau terus table-table yang locking dia akan tersimpan atau tercatat di fee dollar lock jadi memang terus session-sessionnya apa aja itu ada di fee dollar session jadi ini memang mandatory untuk seorang DBA tapi untuk seorang programmer kalau pun bisa menguasai data dictionary itu akan lebih bagus lagi dia akan mengetahui secara langsung proses apa yang sedang terjadi apakah terjadi locking apakah prosesnya terlalu lama long off dan apakah prosesnya keblok dan lain sebagainya selanjutnya adalah SQL Tuning Advisor ini adalah built-in engine di oracle yang running secara otomatis secara default ini running jam 10 malam jam 10 malam secara default yang running kecuali kita merubah window maintenance nya misalnya menjadi jam 1 malam baru running atau jam 4 pagi dia akan apa ya dia akan mengolek semua kejadian yang ada di database dan menghasilkan seperti AWR dia nanti AWR ini dihasilkan dari ini AESA dan AWR ini nanti dia menganalisa oh sorry maaf dia menganalisa AWR dan AESA gitu AESA SQL Tuning Advisor dia mengolek dan hasilnya itu akan diberikan sebuah sebuah rekomendasi atau rekomendasi nanti adanya di ADDM jadi dia nanti tidak ada AWR AESA tapi juga optimizer optimizer adalah engine yang didalam oracle itu ada namanya optimizer mereka juga dianalisa oleh SQL Tuning Advisor untuk menghasilkan atau memberikan advice ke DBA atau programmer dan selanjutnya ada SQL Access Advisor SQL Access Advisor itu beda ya dengan SQL kalau yang SQL Tuning Advisor ini lebih ke query jadi misalnya kalau ada query sebuah query misalnya select all from employee data where department ID sama dengan 20-30 dianggap kurang bagus maka mereka akan memberikan query padanan oh sebaiknya kamu querynya seperti ini sedangkan kalau SQL Access Advisor dia lebih ke cara mengaksesnya jadi misalnya ada sebuah table dengan 1 juta record dianalisa oleh SQL Access Advisor ini built-in engine di dalam oracle belum ada indeksnya gitu oh ini pada saat where-nya itu misalnya department ID dan belum ada indeks yang ngarah ke kolom department ID maka SQL Access Advisor ini nanti akan merekomendasikan advice di ADDM atau bisa juga kita jalankan manual untuk dibuatkan indeksnya gitu jadi antara SQL Tuning Advisor SQL Access Advisor ini berkolaborasi ini nanti ada di slide selanjutnya penjelasannya atau gambarnya alurnya seperti apa dia bekerja sama untuk memberikan advice ini ada secara otomatis ya di engine-nya oracle dan selanjutnya ini adalah yang tidak kalah pentingnya ya memang sangat penting juga kita pakai graphical user interface untuk SQL performance tool ya contohnya kita bisa pakai SQL developer di SQL developer ada untuk tuning kemudian di toat pun ada itu untuk tuning untuk SQL tuning tool mari kita lihat dari cara pemakaiannya dari mulai explain plan auto trace ADDM AWARE AESA dan semuanya ini coba akan saya saya beritahukan maksudnya akan saya perlihatkan bagaimana cara pemakaiannya satu persatu ya nah disini kita explain plan untuk select all from abdul.dba object ya jadi disini explain caranya seperti ini kita ketik explain plan for kemudian enter setelah itu ketik select all from abdul.dba object nanti setelah muncul explain baru kita lihat explain plan nya nah kita ketik add rdbms admin utls ini jangan lupa add terus tanda question mark nya rdbms admin utlx pls lalu enter nah ini untuk explain plan jadi ini adalah cuma perkiraan saja gitu jadi oracle nanti pada saat query seperti ini dia akan akses table secara pool table access pool table access ya pool table space oh sorry pool table access gitu sedangkan kalau misalnya kita kita berubah query nya ya in 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 di sini kita merubahnya dengan wear owner sama air jadi yang kita jalankan lagi dia akan Hai baik indeks akses baik indeks rohid ya indeks Ranscan gitu jadi inilah tampilannya seperti atau mau lebih bagus lagi hai 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 dengan set lain agak lebih panjang ya dia witnya galib lebar jadi tadinya by ini sekarang udah indeks Ranscan ini nama indeksnya Hai indeks underscore DB and also objek satu gitu ya rownya 279 di sini Hai 14ro selected gitu jadi Hai kosnya juga lebih kecil 81 Hai dibandingkan sebelumnya ini adalah kosnya 397 ya Hai 8139 jadi dengan penggunaan indeks dia kosnya akan turunnya ini penggunaan explain pennya yang harus dikuasai oleh seorang programmer maupun seorang dpi Nah kita dengan so auto trace kita melihat auto trace adalah statistik aja ya kita lihat auto trace on statistik aja lalu kita jalankan kita coba dan dengan query Hai ini nah ini nah ini pada saat kita jalankan terima kasih kiri makanya akan ditampilkan explain plan dan statistik saja seperti ini misalnya table access index in the grand scan dan Hai ini consistent gate dan lain-lain ini mbak jadi Hai penggunaan explain pen dan Hai auto trace adalah sangat penting sekali ya untuk programmer dan dpi selanjutnya adalah mengenai awr dan addm ini kalau awr addm memang mandatory itu harus dikuasai sama dpi sedangkan kalau programmer tidak terlalu mandatory tapi kalau memang bisa menguasai ini pun sangat lebih bagus lagi ya jadi setelah kita pakai set auto trace kita harus off lagi ya atau kalau tidak nanti dia akan jalan lagi tracingnya makanya jadi kita set auto trace off baru kita sekarang akan create awr ya awr dan addm ini adalah untuk create awr ya enter kita tinggal pilih hari berapa hari yang kita tampilkan contohnya hari ini ya satu hari Hai maka kita akan ditanya Hai di interval snap snap ID berapa kita interval berapa ya kita masukkan 794 Hai dan berikutnya adalah 795 Hai untuk nama kita enter saja namanya nanti akan awr-rpt-174-9-html lo kita hit enter Hai nah ini udah selesai ya sekitar semenit kali ya mungkin tadi jadi nama filenya lalu kita bentuk HTML kita buka file tersebut di saya nyimpennya di hai 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 nah ini yang kita barusan kita create ya kita buka Hai file-nya nah ini adalah awr awr-nya itu seberawr dan berikut dibawahnya itu ada addm itu jadi ada dua dia di bawah sekali itu ada addm sorry Hai ini addm jadi kalau kita mau lihat addm nya advisenya ini kebetulan dera no finding to report jadi kebetulan ini adalah di laptop dan memang tidak ada aktivitas yang berat ya sehingga tidak ada kuri-kuri yang diadvise gitu oleh oracle engine ini kalau pun kalau memang diproduksi biasanya di sini ada beberapa gitu 5 kadang-kadang 3 kadang tergantung ya tergantung yang berat atau tidaknya proses database yang proses yang ada di database tersebut gitu Hai ini untuk get awr mungkin hmm seharap rekan-rekan sudah bisa ya membuat awr dari SQL plus sebenarnya kita bisa juga buat dari toat kita bisa juga kita ke disini kita ke DBA diada view DBA kita klik DBA lalu kita pilih ini ada ini kan awr Hai keseksi namanya awr jadi ada awr ini awr snapshot kalau kita lihat kita ke awr dan kita pilih disini awr report viewer jadi kita double klik setelah tampil ini kita pilih gitu yang mau diproses mana misalnya tadi kan 1794 sampai ke 795 ya jadi misalnya kita pilih 793 sampai ke 794 ya kalau sudah kita klik tanda ini untuk generate report ini dari SQL developer ya dia akan proses proses sama sekitar beberapa detik 30 detik kurang lebih 12-1 menit Coba kita lihat di sini 15 detik Ayo kita tunggu saja Hai dan sekitar 20 lebih cepat ya jadi lebih cepat di background prosesnya kalau tadi di sql-plus dia for ground-for ground-for ground-nya jadi agak terlihat karakternya agak lama lebih lama hampir satu menit sedangkan kalau kita pakai ini dia di background prosesnya setelah jadi html-nya ditampilkan nah ini sebenarnya sama-sama dengan yang tadi ya Hai hasilnya seperti ini sama seperti yang tadi ini ada DM nya dan tidak ada finding dera no finding sama persis Hai cuma beda time interval kalau sebelumnya 7 sebelumnya 794-795 yang ini adalah snap ID 793 sampai itu 794 ya isinya seperti ini silakan nanti di create dan generate sendiri lalu dilihat ke dalam-dalamnya untuk pembahasan tuning melalui awr akan panjang sekali jadi di pada pada tutorial saat ini saya tidak akan menjelaskan detail mengenai tuning dari awr ya tapi hanya memberitahukan bagaimana caranya create atau collect awr dari sql-plus dan dari sql-developer ini juga bisa kita simpan misalnya kita mau simpan set to file nama filenya apa misalnya kita mau simpan pakai nama ini Hai boleh atau kita ganti misalnya ini di awr2 karena tadi saya sudah simpan pakai nama awr itu di awr bisa atau kita mau mau ke lihat di browser ke bisa kita klik ini dia akan ke default browser kita kita lihat di browser Hai ini ya jadi tadi ss plan 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 sudah terus apalagi ya Hai tracing sudah terus ADD AWR dan berikut ADDM sudah ya sedangkan untuk manual misalnya kita mau lihat long-off itu memang kalau untuk programmer tidak terlalu mandatory ya program ini untuk ke BPA saya kasih lihat sedikit ya mengenai bagaimana kita tuning dari sisi SQL plus dari data dictionary contohnya hai hai 2 hai hai ini saya contohkan untuk kita melihat tuning manual ya kita lihat dari sisi log apakah nggak ada log di sini bisa ini salah satu comment saja untuk melihat log mungkin nanti Hai penggabungannya itu antara vlog dan season vision yang ada untuk melihat locking seperti apa lalu melihat long-off juga bisa jadi V dollar log dan selanjutnya adalah V dollar long-off ini selanjutnya adalah ada slide kalau kita dari enterprise manager ya kalau dari cloud control atau enterprise manager Express Edition jadi kalau untuk bukan Express Edition untuk yang full atau cloud control tampilannya seperti ini terus selanjutnya adalah type of sql tuning apa aja sih tipe-tipe sql tuning pertama adalah proaktif proaktif kita regularly kita menggunakan secara otomatis sql tuning advisor dan sql access advisor untuk melihat mencari gitu apakah ada sql statement yang kurang bagus hingga adi cari itu di Hai buatkan yang lebih bagus gitu jadi kalau proaktif itu secara otomatis Hai sql tunic access running di engine dan oracle di background ya sedang kalau reaktif biasanya kita korek sql relate problem dari user has experience jadi ada laporan dari misalnya dari user atau orang aplikasi bilang Oh ini query ini lambat nih tolong cek dong biasanya gitu seperti jadi biasanya ini sudah di production-nya atau di deployment pun kadang-kadang seperti itu jadi misalnya seorang developer sedang membuat query query lalu querynya lambat sehingga dia menanyakan kepada DBA untuk minta atas ah tolong dilihat query-query kita yang jalan lama banget nih jadi kita nah pada saat itu kita sebagai DBA bekerja sama dengan developer atau di programmer untuk melihat query tersebut itu apakah query yang problem ini yang yang mana gitu jadi apa penyebab query itu problem Apakah memang tidak ada indeks atau mungkin statistiknya yang tidak diperbarui atau bisa juga memang perlu dibuat datanya terlalu besar sehingga buat harus ada partition dibuat table partition atau anda atau mungkin querynya tidak terlalu efisien tidak terlalu optimize tidak terlalu bagus ya jadi kita harus merubah querynya gitu banyak sih banyak hal gitu yang memungkinkan kita memperbaiki sebuah SQL yang problem yang yang tidak optimize ya berbeda dengan yang proaktif ya telecom proaktif memang secara default engine-engine Oracle itu dari mulai SQL Tuning Advisor dan SQL Access Advisor tuh udah running tiap malam ya defaultnya jam 10 malam dia udah mulai running tuh dan keesokan harinya ataupun memang biasanya kalau datanya tidak terlalu banyak satu jam dua jam selesai tadi tapi kalau memang terlalu datanya udah mulai terlalu banyak Hai berapa jam kemudian baru dia selesai gitu prosesnya dan setelah selesai paginya kita bisa collect awr tadi awr dan addm Nah kita pada saat kita create collect awr ada yang kita mengetahui jadi SQL SQL yang apa ya yang problem atau yang tidak kita optimize itu apa aja nya dari awr dan addm Hai selanjutnya mengenai tas in SQL tuning apa sih urutan-urutan dalam SQL tuning pertama kita harus identifying high load SQL statement jadi yang pertama Hai identifying kita dari mana pertama adalah misalnya dari user yang report orang aplikasi report ke kita gitu atau bisa juga programmer di pasir development report ke DBA sehingga di programmer dan DBA kerjasama untuk cari yang high load SQL statement itu seperti apa atau bisa juga kita dari awr dari awr kita pagi-pagi kita collect kita lihat kita lihat top-pipe SQL yang konsum CPU konsum memory atau konsum Ayo yang mana saja gitu yang atau yang long-off yang prosesnya lama sekali apa aja Nah gitu dari awr bisa di kita lihat dan kita identify Hai kemudian kita gathering performance relate data jadi data tersebut kita kumpulkan dan setelah datanya kumpul baru proses selanjutnya kita mendetermining jadi kita melihat kita menganalisa Hai apa penyebabnya gitu jadi penyebabnya itu macam-macam pertama bisa jadi ini adalah inefisiensi design SQL statement jadi mungkin pure SQL statement written SQL jadi mungkin Hai pada saat di pasir development Hai kuri-kuri yang dibuat belum optimize gitu atau bisa juga sub optimal execution plan jadi pada saat memang Hai tebel sebut besar dan pada saat kita query data yang akan kita kuri itu akan di load Hai oleh Hai database ya database database melihat dia kurang Hai dia memilih pen yang kurang tepat gitu bukannya salah jadi kurang tepat jadi ada dia memperkira karena memang Hai sub optimal execution itu bisa jadi karena misalnya statistik kita yang enggak update kita ases statistik kita lupa meng-upgetter start table atau indeks-indeks sehingga statistiknya oleh optimizer oleh kalau optimizer masih yang lama dan dia memakai plan yang tidak tepat bisa juga seperti itu ya bisa juga missing actual access structure jadi dalam arti tebelnya besar tapi tidak ada indeks sehingga perlu ditambilnya ataupun kalau memang tebelnya terlalu besar dan terlalu besar ya maka kita harus membuat partisi gitu atau bisa juga Hai am bukan partisi saya jadi tabelnya besar sehingga pada saat kuiri kita memang perlu membuat MP materialize view ya jadi dengan MP Hai dia data tersebut akan dipindahkan ke tabel mvd tabel mpjadna pada data set aplikasi atau user query nanti kuri dari MP atau tabel mp tersebut gitu Hai bisa jadi tadi yang missing SQL access structure ya tidak ada indeks atau style optimizer statistik ini adalah style optimizer statistik tadi penyebabnya menyebabkan sub optimal execution plan ini bisa juga jadi kita terus getter start database atau getter set tebal terindeks kemudian bisa juga hardware problem jadi banyak di case kejadian itu ada hardware problem gitu jadi hardwarenya digret gitu jadi performen hardwarenya digret nah itu pernah mau di saya pernah mengalami beberapa di perusahaan saya kerja itu ada hardware digret sehingga hardwarenya tadinya running dengan kontrol dua kontrol didis didis kontrol satunya rusak sehingga pincang gitu jadi dia cuma disnya cuma dikontrol sama satu kontrolnya makibatnya tadinya speednya bisa 100 misalnya karena kontrolnya rusak jadi speednya 50 nah ini bisa jadi hardware problem kemudian setelah kita menguasai tadi udah mengetahui penyebabnya lalu kita defining scope scope-nya ini scope-nya kita Hai perkecil gitu kita membuat scope-nya Oh cuma ini nih misalnya hardware problem ya udah kita berarti spesifik kita akan Hai mengapa memperbaiki yang harus atau memang kalau memang style optimizer statistik ya berarti kita ke style optimizer statistik dan kita hanya getter statistik kalau memang ineficiency design SQL statement ya berarti kita harus kita buat dengan SQL statement yang lebih optimize gitu Hai nah yang selanjutnya adalah Vick sub optimally performing SQL statement nah ini jadi sub optimally itu jadi adalah kita memperbaiki SQL-SQL yang tidak optimal ya tidak optimize dan selanjutnya yang ke-oh sorry ini harusnya ke-6 ya ke-6 adalah preventing SQL level performance regression jadi di ke-6 itu penurunan performa yang di performa di kesini penurunan performa Hai caranya gimana kita mencegah agar performa itu tidak tidak turun gitu diantaranya yaitu satu misalnya kita Hai ini ke-7 terus selalu ngecek hardware itu jadi apalagi ada problem kita harus buru-buru memperbaikannya dan banyak lagi itu Hai selanjutnya ini ada beberapa contoh automated SQL tuning tool yang tadi yang mana tadi sudah dijelasin dalam slide sebelumnya yaitu automatic workload repository atau awr kita sudah coba kita coba generate collect yaitu meng-collect proses performance statistik untuk database ya terus ADDM automatic database diagnostic monitor ADDM jadi ini self-diagnostic software build into Oracle database jadinya ini otomatis awr juga jalankan oleh engine or kasar otomatis dan hasilnya melalui bisa dalam bentuk ADDM dan bentuk awr tersebut kemudian SQL Tuning Advisor sebagaimana tadi itu dijelaskan SQL Tuning Advisor melihat dari awr Hai terus melihat dari optimal dan melihat juga dari optimizer Oracle engine-nya Oracle optimizer maka ada akan dihasilkan at-pat-at-patnya untuk SQL yang problem apa aja gitu nih Hai terus ada juga SQL access advisor ini agak berbeda dengan tuning special akses advisor itu lebih kecara aksesnya itu yang yang dicek misalnya Hai masih Oracle engine Oracle melihat bahwa ini aksesnya harusnya melalui indeks itu jadi maka harus nanti advisenya akan dibuatkan indeks Oh menurut analisa engine Oracle SQL access advisor mengadvisikan bahwa ini penyebabnya adalah data data ini terlalu besar sehingga perlu dibuatkan partisi nah nanti di advisor SQL access advisor akan merekomendasikan pembuatan sebuah partisi beberapa partisi atau bisa juga dibuatkan MV dan lain sebagainya Hai selanjutnya adalah SQL performance analyzer ini memang juga engine running automatically di Oracle jadi tool-tool ini secara default udah running di Oracle dan kalau tidak salah semuanya tuh running kalau kita tidak rubah dia jam 7 jam 10 malam gitu jam 10 malam sampai selesai tapi kalau memang kita rubah Hai mungkin bisa jam 1 atau rekomendasi adalah di atas jam 10 ya di atas window maintenance karena kalau biasanya jam 9 itu masih ada transaksi maka sebaiknya Hai jam 10 ke atas atau dini hari kecuali kita sudah yakin jam 7 jam 8 sudah tidak ada transaksi atau tidak ada proses baru kita bisa menjalankannya merubahnya ke jam 7 atau 8 Hai ini adalah contoh alur dari SQL tuning advisor di mana SQL tuning advisor jadi adalah sebuah proses autotask dia secara otomatis dia melihat optimizer adalah mencatat semua Hai apa ya statistik dari di dalam ada database Oracle dia melihat ke servo lupi kates awr addm dan SQL tuning set sehingga dari sini dia penggabung dengan analisanya maka dia akan mengakak merekomendasikan gitu misalnya implementation of SQL profile jadi M rekomendasinya itu bentuknya SQL profile SQL profile itu terbentuk otomatik ya nanti kita tinggal menjalankan SQL profilnya saja gitu jadi sudah ada biasanya di addm findingnya ini maka jalankan SQL profile ini maka akan dapat benefit berapa persen hasilnya jadi lebih cepat berapa persen dan lebih cepat berapa resource yang berkurang berapa persen itu akan ada jadi pending-pending ini secara proses SQL tuning advisor seperti ini jadi dia optimizer awr addm serpul suturing set setelah dianalisa semuanya dia memang meng-advise-an rekomendasikan dalam bentuk SQL profile selanjutnya adalah SQL access advisor sama seperti SQL tuning advisor cuma dia lebih cara akses terus datanya seperti apa ya jadi dia ini biasanya jalankan manual oleh DBA atau bisa juga secara otomatis jadi di sini dia melihat workload itu aja seberapa besar workloadnya seberapa besar berat data proses yang dijalankan oleh database maka dia di sini dia juga melihat ke servo dan SQL tuning set maka setelah melihat melihat ke optimizer juga maka dilihat workloadnya seperti apa Nah setelah dianalisa maka nanti dia akan merekomendasikan apakah ada indeks atau materialize view atau pembuatan materialize view log atau pembuatan partition table ya jadi dia tergantung hasil analisanya jadi bisa salah satu dari ini atau beberapa dua atau tiga tapi biasanya indeks atau partition atau MP saja gitu aja tidak sekaligus rekomendasinya Hai mudahnya penggambungannya dari SQL tuning advisor dan SQL access advisor jadi sebenarnya ini penggambungan ya jadi SQL tuning advisor melihat ke semua tadi awr ADM dan optimizer sehingga hasilnya dilihat rekomendasi kemudian oleh SQL access advisor engine lainnya yang diada di built-in Oracle melihat workload atau beban yang ada di database dari situ maka nanti dia akan menghasilkan sebuah analisis yang komprehensif komprehensif analisis sehingga hasilnya misalnya contohnya indeks creation jadi create indeks atau create partition seperti itu ini adalah contoh-contoh manual SQL tuning tool contohnya tadi kita pakai SQL execution plan ya explain plan dan auto-trace tadi sudah kita coba ya cara-caranya seperti apa Hai yang selanjutnya adalah kita memakai real-time SQL monitoring dan real-time database operation jadi kita melalui SQL plus atau melalui SQL developer atau toad kita memonitor langsung kondisi database misalnya kita melihat longopsnya proses yang sedang proses lama apa aja yang sudah selesai apa aja terus ada locking atau tidak terus kita melihat dari secara operating system apakah CPU nya tinggi apakah ada yang proses atau session yang makan memori tinggi CPU tinggi atau makan ayu tinggi nah kita lihatnya secara real-time ya kemudian application tracing application tracing kita bisa memakai sebagai mirip-mirip yang sedangkan kalau untuk lebih simpelnya kita akan lihat berapa bebannya berapa lot season SQL ID tersebut gitu jadi mirip-mirip sedangkan kalau untuk lebih simpelnya kita bisa dengan awr saja kita sudah sudah lengkap dan sudah atml dan sudah lebih enak dilihat dan jangan lebih simpel gitu untuk dengan awr walaupun bisa saja kita melakukan tracing melalui tekab program dan dilihatnya melalui tekab kemudian optimizer hint kita juga bisa melakukan memberikan hints ya jadi memang pada saat ada query dan kita paksa memakai sebuah indeks atau kita paksa dia dengan paralel jadi ada proses kita butuh nah besar ya kita menarik data yang besar maka kita misalnya kita paralel lima atau paralel tiga nah dia bisa pakai hint disini kemudian ini yang terakhir ya sql tuning tips apa-apa aja sih tips-tips untuk sql tuning pertama adalah use bind variable jadi pada saat kita di sql buat sebuah sql kita jangan lupa pakai bind variable atau pada saat kita sql nya dibuat di dalam coding entah itu pakai java c c++ atau pakai python atau pakai php kita harus parameterize jangan lupa kenapa perlu parameter dan bind variable karena ini akan disimpan di shareful shareful itu ada nanti ada di memory area dan lebih cepat prosesnya jadi kita datanya akan stop parsing bukan hard parsing sedangkan kalau tidak pakai bind variable misalnya pakai literal biasa ya nanti atau tidak pakai parameterize code nanti ada hard parsing namanya dan itu akan proses lebih lama kemudian jangan lupa untuk getter statistik untuk objek-objek yang berubah cepat ya di sebuah database kadang-kadang memang kita lupa getter statistik atau bisa juga karena memang database-nya terlalu sibuk ya jadi dipakai pagi pagi dan sore sampai jam 7-8 dipakai transaksi sampai jam 9 sedangkan pada saat jam 9 ke atas sampai jam 4 sampai jam 5-6 pagi pun masih dipakai buat batch processing buat proses batch ya yaitu kadang-kadang kalau kita bebankan dengan getter statistik database akan lambatnya jadi belum backup running malamnya jadi memang kadang-kadang bukannya DBE lupa untuk getter statistik tapi memang lotnya database terlalu tinggi jadi kita harus memilih waktu yang tepat gitu untuk getter statistik selanjutnya adalah jangan lupa rebuild index untuk indik-indik yang sudah skew-indik sudah stall ya kalau memang tidak bisa di rebuild drop indiknya dan create indik lagi kemudian pada saat joining to large table pakai has join selanjutnya ada nested loop join when joining large and small table jadi pada saat kita ada large and small table kita pakai nested loop join pakai pakai in dan pakai where exist kemudian selektif predicate preguntas야 in the substanian ini lo yen ini Ayo kehidupan jadi parcehat selanjutnya şekilde dikadang yang kecilnya maka kita pakai in sedangkan kalau memang sel fasting predikatnya ada di parent query Yetti table yang lebih awal yang ber constantly lebih besar kita pakai use exist kemudian jangan lupa pakai function-based index ini banyak kejadian terutama untuk developer ayah dan programmer tidak tidak mengetahui apabila ada fungsi di where misalnya where to char dead where to number in itu itu akan full table scan akan lama sekali jadi kalau memang terpaksa harus pakai to under to char atau to number to date nah itu di where condition kita bisa nggak apa-apa tapi kita pakai function-based index agar tidak terjadi full table scan kemudian jika possible pakai union all instead of union karena kenapa karena ini tidak ada sorting dan tidak kalau union itu select distinct dan disorting ya dan disorting sedangkan kalau union all tidak ada select distinct dan tidak apa tidak disorting dan lebih cepat kalau union all kemudian hindari penggunaan like or not predicate di where condition-nya karena ini akan membuat full table scan sekali lagi ini di sisi programmer banyak sekali membuat where dipaksa tak pakai like pakai or dan not udah gitu query-nya kompleks sekali kalau memang query-nya kompleks pecah menjadi beberapa query dan sehingga tidak membuat query itu menjadi kompleks sekali dan susah untuk di troubleshooting dan buat query simple dan optimize do not select all column nah ini juga biasanya untuk mempermudah tinggal select bintang atau select all form table where apa nah itu sebenarnya kalau table-nya besar sekali ini akan load datanya akan semakin banyak sebisa mungkin select kolom-kolom tertentu saja gitu demikian ini SQL tuning tips sebagian kecil dari yang perlu diperhatikan oleh programmer dan DBA terutama untuk untuk programmer karena programmer dipaksa development sudah mulai membuat query-nya gitu sedangkan kalau untuk dipaksa production itu ada tugas DBA walaupun memang tetap harus kolaborasi dan kerjasama dengan programmer demikian ini SQL team ini ada slide terakhir Hai thank you terima kasih mudah-mudahan tutorial ini atau pembahasan mengenai SQL tuning untuk programmer dan DBA bermanfaatnya dan kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan komen di bawah atau bisa saya juga email ke saya dan mungkin saya akan bantu menjawabnya atau menjelaskannya selama saya bisa menjelaskannya mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati